Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman teman Kita jumpa lagi bersama saya mas Eko Nah kali ini kita akan uji coba lagi Tes lagi untuk mesin cacah rumput multifungsi Tadi kita sudah coba dia teman teman Untuk ngiling jagung hasilnya seperti ini Teman teman bisa lihat nanti di video sebelumnya Maupun sudah video ini Ini ngiling jagung dengan saringan 6 mili Ini untuk pakan ayam biasanya teman teman Nak pengen lebih halus teman teman Maka saringan yang 4 mili kayak gitu Biasanya saya konsentrat gitu Maka ukuran 6 mili atau 4 mili teman teman Nah sekarang kita nyobanya itu bukan untuk ngiling Tapi kita coba untuk nyacah rumput Biasanya itu mesin cacah multifungsi Hasilnya itu berair Kemudian besam Tapi beda teman teman Mesin buatan kita itu selain kualitasnya bagus Bayangnya tebal semua Karena kita tidak orientek ngejar ke harga murah Karena harga murah pasti berbanding lurus Dengan kualitas bahan yang teman teman dapatkan Nah ini adalah mesin custom Beliau minta mesin 8 HP Ini bagus banget Jadi kita ada 6,5 HP Kemudian langsung loncat 8 HP Karena 7,5 HP itu Namun kita hanya stiker aja teman teman Percuma teman teman Nambah Mas nambah sekian ratus Ternyata mesinnya sama aja Mending ke 8 HP sekalian Itu langsung Dan yang kita coba kali ini adalah Mesin CM2000 Dengan 4 mata pisau Jadi nanti hasilnya akan halus banget teman teman Tapi enaknya 4 mata pisau kayak gini Teman teman bisa dilepas untuk 2 mata pisau nya Misal hasilnya itu terlalu halus 2 mata pisau dilepas Karena sistem yang ada di mesin ini adalah sistem baut Nah sekarang kita coba dulu Copot dulu teman teman Dan mesin kita itu enak teman teman Nyopot nya cukup 1 kunci kayak gini Karena kita sangat yakin dengan bahan yang kita buat Jadi tidak perlu kunci kanan kiri 4 itu Tidak perlu Biasanya kebahannya rada tipis teman teman Nah ini kita lepas Kayak gini ya Copot Dan ini penutup giling nya juga kita harus copot teman teman Karena yang kita gunakan kali ini nyaca Nah dalemnya seperti ini Ini bagian dalemnya Karena kita akan gunakan dia untuk mencacah rumput Maka saringan ini harus kita copot teman teman Nah ini bekas giling tadi ya Ini harus kita copot Kayak gini Nah ini juga custom Minta pisau 4 Kemudian pemukulnya dengan bajapir Ini bajapir teman teman Tapi kita belah ya Biar tidak terlalu berat Jadi belum itu minta pemukulnya yang bajapir Kayak gini Nah ini mesinnya gede Pemukulnya juga rada berat Ya oke aja Tidak masalah Kayak gitu teman teman Dan kita akan coba di ini Untuk mencacah Pasti hasilnya halus banget Tapi tenang Biasanya hasil halus itu Untuk unggas atau entok Tapi ya nanti Sesuai permintaan konsumen lah Kita berikan pisau 4 Kemudian juga Misal pengen hasil lebih kasar Sebenarnya pisau 2 pun juga halus sih Cuma nak pisau 4 Karena kerapatan dia dalam nyacah itu sangat rapat Hasilnya halus banget Nyacahnya juga lebih lama Tapi nak pengen rada cepat Teman teman dengan dua mata pisau Atau enggak teman teman Beli yang seri jumbo nya ini Dia akan lebih cepat dibandingkan ini Tapi kembali lagi ke kebutuhan teman teman Kalau ternaknya di bawah 70 ya Mesin ini cukup banget Tapi nak teman teman sudah 50 Nanti tahun depan itu sudah Mau ke 100 ambil yang jumbo aja sekalian Kayak gitu Oke Kita tutup dulu Jangan lupa diganjel ban seperti ini Biar Untuk meredam getaran teman teman Enggak ada mesin langsung dikasih tanah itu Ya lama-lama enggak awet Kayak gitu Nah kayak gini ya Kita nyalakan dulu Langsung nanti kita coba Untuk mencacah rumput Nah rumputnya itu ada kita disitu Pak Cong ya masih muda itu Ya Jangan lupa untuk mencacah rumputnya Oke teman teman kita akan mereview dia untuk hasil pisau 4 Ini loh kamera bisa di dekatkan Hasilnya halus Terajang ya Teman teman harus bisa membedakan mesin chopper yang hasilnya remuk Jerabut Sama terajang Ini menurut kalian gimana Terajang kan Ini pisau 4 lah Nah gitu Nah Memang untuk mendapatkan hasil seperti ini Mesin ini untuk nyacah tidak Sampai cepat banget teman teman Tapi teman teman yakinlah dengan mesin ini Yang kita cacah itu tidak terlalu banyak Kalau semuanya itu hampir kemakan Makan porsi ngarit kita juga tidak akan terlalu banyak Jadi tenak itu makanya lahap Banyak Ngarit juga tidak terlalu banyak terbuang dengan adanya mesin ini Tapi bagusnya untuk mesin seperti ini Yang dicacah rumputnya segar ya Jangan sampai alum atau layu-layu itu kurang maksimal Nah kayak gini Hasilnya Bagus Mantap Nah ini hasil terbaik dari mesin ini Nak pengen rata panjang sedikit Gunakan dua mata pisau teman teman Cepat banget Dah gitu aja teman teman Yang tertarik dengan mesin ini Mesin cacah multifungsi Walaupun multifungsi hasilnya terbaik Ngiling juga oke Tapi teman teman Kalau populasinya banyak Butuh khusus cacah lebih cepat Nah mesin model lain kita ada Untuk sejawa mungkin model mesin cacah terbanyak Itu hanya di tempat kita teman teman Gitu ya Masih ada gratis songkir sejawa Bisa COD juga Cuma nah mekanisme COD Rada beda teman teman Jangan lupa hubungi nomor WA Yang ada di video ini teman Nenggin apa nenggin Oke kita aja Sampai ketemu Duh